Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Renoui di video minecraft lainnya oh iya oke selamat datang kembali bersama saya Renoui ini sedikit beda karena hari ini saya akan buat video mungkin lebih cepat saya bilang video tutorial ya karena ada teman-teman yang minta waktu saya live trim dan di video ada minta saya untuk buat video gimana sih caranya pakai si jumpbase karena saya akan sering bilang jumpbase untuk saya menemukan satu area atau struktur gitu di minecraft jumpbase ini berguna untuk menemukan struktur atau biome di minecraft ya ini kayak semacam website alat bantu gitu untuk bermudah kalian menemukan area atau struktur yang kalian inginkan ini bisa juga berguna untuk di 3 world yang ada di dimension yang ada di minecraft gitu loh jadi sebelum ke jumpbase nya ke websitenya itu kita perlu ada beberapa yang disiapin dari word minecraft itu kan saya agak beda nih ini now ini saya pakai eh world apa namanya ini creative world ya khusus untuk hari ini ya untuk episode kali ini jadi jadi untuk jumpbase oh kita perlu tahu kita perlu tahu seed dari word kita jadi caranya lah ke tempat kan saya nggak ngapain tinggal ketik slash seed terus enter nah ini ini adalah seed dari word kita ini jumlah angkanya bisa beda-beda ya tergantung dari sekalian nggak nggak belum terus pakai kit terus kita tinggal tulis ulang ini untuk kenapa bisa saya bilang tulis ulang ini untuk form permudah kalian nanti makanya eh yang pasti berikut-berikutnya tinggal kan copy paste kalau di laptop atau PC kan gampang kalau di ada notepad kalau di mungkin yang main bedrock itu bisa pakai eh sticky note kan adalah beberapa kalau kasih aplikasi di HP untuk nyimpan note gitu jadi kita tinggal klik ulang atau save the sheet ini kalau di misalkan pernah hijau dia klik to copy clipboard kalau klik terpaste di note kalian terus kedua kalian juga butuh yang namanya eh koordinat berdiri koordinat nih kalau saya bilang perlu nggak perlu ya jadi untuk mempermudah aja nanti melokitin kali ya posisi kalian dan titik-titik yang kalian mau cari di di campes itu lebih mudah kalau kalian di world itu mungkin koordinat base kalian lah satu blok satu area blok kalian berdiri di bis jadi lebih mudah untuk kalian melokasikan titik yang mau kalian gunakan untuk kalian cari gitu jadi kalau kayak disini kan saya udah looking at blok looking at blok atau pakai yang diatasnya kalau F3 F3 kayak gini nah kalau di F3 juga F3 cari yang disebelah kanan target blok ini XYZ Atau pakai yang di sebelah sini blok di atas blok ini XYZ kan karena 118 ya nggak tahu soalnya ada sih tampilnya baru jadi itu hal lain lagi nanti jikanya perlu X sama Z nya ya oke setelah itu kalian sekarang tinggal kalian bisa pergi ke ke ChangBase.com atau di Google tinggal di Google tinggal klik ke ketik ChangBase gitu aja oke ChangBase C-U-N-K-B-A-S-E nanti link ya untuk orang mudah disetara di deskripsi oke terus kita pindah ke ChangBase oke set kalian masuk ke website atau browser kalian klik ini lihat disini www.cangbase.com tuh nanti kalian bisa kayak atau di Google tinggal ketik ChangBase aja C-U-N-K-B-A-S-E kayak yang dia ada di top head dari window dari ChangBase itu tampilnya kayak gini permataan home nya oke semuanya kayak info-info semuanya disini terus yang kita butuhin tuh kayak disini kan ada tab sini Home Apps Mode Start kita cuma butuh kalau untuk located biome dan yang lainnya kalian tinggal klik apps nya ini kita tunggu sebentar kita akan mengubah nah setelah itu kita pilih apa yang kalian mau cari biome slime chunk village ini village ini untuk menemukan village di area kalian stronghold mansion woodland mansion ocean monument villager outpost mineshaft ruin portal jungle temple desert temple witch heart iglose blackboard treasure chandruin fossil ravine amethyst jodd dan yang lainnya nih ini untuk yang di overworld ini untuk yang di nether sama di n ini discontinue mungkin dia nggak nama-nama dungeon karena struktur 18 sekarang yang gila gitu gitu terus kalian mau mengapa kalian mau cari apa nih village untuk sistem kerjanya semuanya sama cuman bedanya ya tergantung dari apa yang kalian gini kalau village nih village terus tadi sini kenapa saya bilang kita berdose di sini terus tinggal di klik disini ini versi nya ya versi ini kan ada di bedrock nih bedrock 18 bedrock 12 13 sampai yang sekarang kalau terus untuk java edition nah ini kalau disini saya nggak nge-build bayam ini kayak gimana tapi kalau saya makanya pakai ini kalau pakai java edition tinggal klik java edition 15 atau versi sesuai kalian mungkin masih main 14 sampai 15 bisa di klik ini java 11 karena saya yang tadi sheet nya di 11 18 terus kalian tinggal ke di sheet ini di sheet ini sekarang kalian butuh sheet dari world kalian tadi ini ada load from shift ini saya bingung gimana ini kayaknya harus ke folder dari world yaitu di up presented itu mungkin terlalu jauh jadi yang lebih mudah adalah kalian tinggal tulis sheet word kalian sheet nya ini bisa di kertas nanti klik ulang atau di berapa notepad atau sticky note yang ada di software kalian itu tinggal dipaste di sini pasti ini sheet yang tadi kali tapi word tadi ini udah menunjukkan tadi kita kan ikan village nih nah ini udah menunjukkan nih ya biar dengan scroll ini bisa harus kecilin ya ini dari titik-titik ini menunjukkan village nya tapi saya tahu ini ini up village nya apa oh disini gak dijelasin oke terus terus yang tadi saya butuh koordinat base kalian itu untuk bermudah mungkin kalian ini kan village mau nyari village yang dekat dengan base kalian biar mudah memindahin villager nya mungkin lebih gampang sekarang disini masukin x koordinatnya set koordinatnya titik go jika titik merah ini lah titik koordinat yang kalian masukkan atau mungkin bisa itu base kalian atau tempat kalian berdiri sebagai titik nah kalian untuk lebih gampang gitu tinggal di located aja mau yang mana tinggal arahin kursor atau kalau di hp mungkin tinggal di touch titik-titik yang mana village atau titik-titik ini bukan yang diluar nih titik-titik ini nih ini adalah nunjukin village-village nya seperti ini terus akan setelah kalian nunjukin titik-titiknya ini di bagian sini bagian dua pojok kiri bawah ini adalah koordinat dari titik tersebut village ini koordinat dari village tersebut ada yang yang di minus 758 sama setnya 1791 itu pokoknya tergantung kalian mau gimana jadi kalian tinggal catat di kertas atau di note atau dimanapun kalian catat nanti di word kalian tinggal pergi kesana gitu kayak gini jadi di pojok kita klik saya kan arahin kursor saya disini nih jadi sekarang kita lihat yang di pojok kiri bawah kita lihat ada X nya 644 terus Z nya 579 minus 579 jadi sekarang kita tinggal kesana aja kita lihat kita tinggal menuju ke kori yang udah kita lihat itu dan ini semua prosesnya sama ya untuk semua apps yang ada di sini oke kamu menentu mau nyari bayam bayam yang kamu cari sama aja tinggal klik apps bayam nya kembali terus masukin ke sheet nya versi nya terus kalau bayam cuman dua karena nether eh dn kalau ada bayam apapun overworld terus kalian tinggal masukin koordinat base B sekalian dan oh bisa dilokitin kalian tinggal cari mau apa gitu nah kalau untuk bayam khusus bayam di bagian kanan bawah tunjukin ini kan cuman warna nih disini ada penjelasan dia kalau di map ini ada penjelasan di bayam apapun bayam apapun kalian tinggal kecek ke bagian kanan pojok kanan bawahnya ada tulisan bayamnya cold ocean suam sun for plane savannah suam mushroom field dan yang lainnya yang kalian butuhin gitu grove semua korea yang kalian pengen terus ini bisa kalian kayak selected di sini di highlight biome tinggal disini juga kalau nggak salah ini bisa kalian detik disini biome yang kalian cari deh highlightnya dicentang terus kalian tinggal pilih jadi dia lebih ngefokusin ngadung highlight biome yang kalian cari kayak ini kan windswap hills terus bisa juga ini diganti dengan yang lain kayak taika highlight taika aja lebih mudah lebih mudah mungkin kalian untuk kalian located gitu loh oke untuk bayam dan untuk yang lainnya untuk yang slime chunk stronghold dan yang lainnya ini sama aja itu juga dengan yang header sama dn kalian tinggal masukin sheet nya kalau sheet kalau untuk sheet word untuk di dn dan nether itu sama aja sheet nya cuman mungkin koordinatnya koordinat titik tengah yang kalian mau pakai koordinatnya yang saya masukin titik tengah titik tengah titik tengah dimana kalian berdiri atau kalian jadikan titik tengah dan lebih gampang untuk kalian ngelocated dimana koordinat traktor yang kalian pengen cari yang lebih dekat dari titik tengah kalian gitu loh kalau untuk dn untuk nct ini nct ini lebih gampang ya setelah ngalahin ender dragon bakalan ada end gateway nah kalian pakai koordinatnya setelah kalian masuk ke end gateway itu itu lebih gampang lagi gitu kalau untuk sheet pasti sama semuanya jadi kayak gitu untuk pakai chunkbase gampangnya semoga bisa dipahami oke jadi kalian tinggal klik di ke chunkbase apps nya chunkbase.com terus tinggal klik ke bagian app terus tinggal pilih apa yang kalian mau cari mungkin chunkle temple terlalu sebentar masukin sheet kalian di bagian sheet pilih version Minecraft kalian java atau bedrock version update nya dari 1.7 sampai 1.18 masukin koordinat titik tengah kalian yang mau di bawah sini dan waktu habis masukin koordinat ingat ketik go eh klik go nya ya biar menunjukin titik merahnya oke setelah itu tinggal kalian catat titik catat koordinat yang kalian searahin kalau mungkin di PC atau laptop arahin kursor kalian ke titik titik yang udah ditunjukin kalau di handphone atau touchscreen mungkin tinggal di klik aja tinggal di touch aja itu nanti ngasih lihat koordinatnya tuh oke kita kembali ke world minecraft oke ini kembali ke world minecraft tadi kita kan saya udah catat koordinat yang saya mau kasih lihat itu untuk village nya jadi sekarang kita pergi ke X mungkin kalian bisa lihat di pojok kiri atas ya ada udah ada koordinat itu salah satu sistem yang dikasih sama yang namanya ada mod namanya mini hard sekarang kita pergi ke X644 jadi sekarang kan saya koordinatnya di X344 sekarang peti saya perlu pergi ke positive X atau kalian bisa pergi secara diagonal ya kalau nggak perlu ini kan saya perlu pergi ke 64 X nya 64 Z nya minus 579 saya butuh ke negative Z dan positive X tengahnya aja pojokannya terus sampai lihat koordinat kalian kalau salah satu udah sampai di angka yang dicari pergi dan mungkin X nya udah sampai di koordinat yang dicari Z nya belum ya tinggal pergi ke arah Z nya aja berikutnya gitu selamat menikmati nah ini koordinatnya udah nah ini koordinatnya udah mungkin koordinat yang kalau kalian lihat mungkin nggak sesuai dengan yang saya catat ya ini kan 646 atau minus Z nya 558 nah itu artinya koordinat yang kalian dapat di si Kangba itu kan satu titik dari sekian area ini sekian Kang ini gitu loh sekian Kang ini jadi aman-aman aja sih lihatnya saya ketemu pilih sudah oke jadi kayak gitu kayak gitu cara pakai Kangba semoga tutorial atau penjelasan saya bisa dipengerti semuanya jadi simpel gitu aja kalian banyak butuh sheet dan koordinat dari base atau titik tengah yang kalian mau pakai gitu nanti masuk ke Kangba copy paste koordinat sama sheet kalian dan pilih versi dari Minecraft yang kalian mainkan gitu loh so itu dia video kali ini video tutorial cara pakai Kangba nanti link untuk ke Kangba mungkin saya taruh di link linknya di deskripsi so jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa di like, comment, share, subscribe and see you in next video bye bye